Intro Hai Go Master, how are you doing? Ini sekarang aku lagi ada di Kejora Bintaro Ini jadi tempat viral hangout anak-anak Bintaro Udaranya enak Terus udah gitu outdoor pula Dan kalo misalnya kalian perhatiin jarak tempat duduknya Satu tempat duduk dan berikutnya tuh jauh-jauhan gitu Jadi aman guys buat kalian kalo misalnya Social distancing dengan sesama customer yang datang kesini Dan episode kali ini aku tuh sebenernya gini Kemarin tuh sempat ditelepon sama Raffi Ahmad Sultan yang katanya Sultan Andara Iya kan? Jadi dikasih tau sama dia Bahwa adeknya itu mau di makeover Aku sebenernya pernah ketemu loh sama Dimas Ahmad Tapi Dimas Ahmad itu ketemunya di Brownies Nah sekarang katanya dia lagi ada di salon nih Nah kita liat yuk Dia mau di makeover seperti apa Dan pastinya kalian semua yang ada di Yang lagi nonton ini juga pada Suka, demen, sama yang namanya Dimas Ahmad Harta ketinggalan Harta ketinggalan harus dibawa Oke gak ada masalah ya kan? Guys, sekarang aku sudah sama Dimas Ahmad Halo, aku Dimas Kamu aslinya ganteng loh mas Maksudnya dulu aku Maksudnya aku tuh dulu Apa namanya Sehat gak sih? Jangan buka masker dulu Sehat gak? Udah swipe belum? Udah dong Bener? Aku suntik ini itu, suntik ini itu Suntik ini itu, suntik itu Apaan emang? Jadi welcome to salon mega bintang Eh kamu jangan girang dulu Kamu tuh disuruh ke salon tuh sama Arafi tau Bukan aku yang mau Jadi omegun tidak niat yaudah yaudahan lah Gak 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 bukan gak niat Gue mau nelfon dulu Gue mau nelfon dulu Tunggu Jadi ceritanya kemarin itu Arafi itu A A Sebelum ngobrol coba aku mau tanya dulu kamu kangen aku gak sih? Nih ada ade lo nih disini nih Aduh udah nyompe Gak mau Tuh kan Dia gak percaya Dia gak percaya kalo misalnya Kemarin gue nelfon sama lo Terus udah gitu gue bilang lo suruh dia potong rambut kan Gak mau abar Nih ya ini gue kasih tau ya Eh Kamu tau kan kalo misalnya aku ini kan master fashion hair and beauty ulang Salah best of the best number one fashion designer indonesia tau kan Yang paling lembek Yang paling lembek Salah Salah Yang nih ya gue perhatiin nih ya Adek lo ini Kalo rambutnya poni begini Jarak dari poni ke muka tuh mukanya jadi pendek Tuh Nih kalo misalnya dia diset tuh Liat Mukanya tuh langsung ganteng kalo di Dikatasin Tuh liat tuh kalo dia rapi Tiga kan Gatau dia kan gila Dih ha Kalo dipotong nanti Gantengnya gak lain lah Kalo dipotong katanya dia takut lebih ganteng dari elu Eh Pi Pi coba cium gue pi Coba dimas cium aku Coba dimas Tuh coba cium Pi Dia gak mau Pi Dia gak mau lo pi 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 Dia ganteng gak lumayan lah ganteng lah ya Iya dong Iya ganteng ganteng Lu kan di ganteng Harus di dandani Iya Engga lo mah juga lo Lu mah juga harus di makeover Gue nih master fashion hair and beauty ulang Best of the best number one Ngerti gak lo Lu di andaran gak ada yang kayak gue gini Gak ada Paling paling mentok emang Mary Udah gak ada Yaudah aku mau makeover andaik kamu ya Iya sayang Iya pokoknya lu dandani nanya dia Disuruh dandani Rambut nih gak mau Tapi aku gak tau deh mau gaya apa Aku gak ngerti deh Biar panjang Panjangin dulu nanti Ya namanya juga tukang baso Gimana sih ngerti fashion Hah Namanya juga tukang baso ikan Iya Engga tau kan Lu mau jadi tukang baso ikan Atau mau jadi Keluarga amat Dua-duanya Udah balikin aja deh jadi tukang baso deh ah Lu biar panjang dulu nanti cukur Kan kalo udah panjang cukur model apa ajain lah Terserah deh pokoknya Master ikan Beretin aja deh gue Oh Allah Jangan izinkan ah Ya udah Oke aku mau potong rambutnya Iya potong lehernya boleh lah Iya 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 aku mau potong lehernya Tuh masa aku leher Yaudah Ya sayangnya I love you Daaaah Oke itu Oke yuk kita ke atas yuk Ngapain? Ayo kita ke atas Ayu cepet Iya lu gak mau ini Ayo cepet Setelah kita menjalani perjalanan yang cukup jauh ya Jauh banget barusan Nah Aku gak ya Aku aja ngap Jadi ini sekarang kita ada lantai tiga Di salon Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio Ini daerah Bintaro Jadi deket banget sama-sama dari Anggara Tinggal masuk tol Cerut aja keluar Bintaro Barusan juga keleset lu ya kan Iya kan langsung nyampaikan Nah aku tuh gak tau kenapa Dari pas kemarin aku ngeliat kamu di bronis tuh aku tuh pengen potong rambut kamu Ih gak mau Aku pengen ngerapiin doang Gak mau nanti botak Gak mau nanti botak Harus tiga tahun botak Jangan botak Jangan botak Yang penting ada bentuknya kan nih Kalau begini nih liat nih Tuh mukanya jadi kayak pendek gitu loh Mukanya jadi kayak biasa banget Yang penting ganteng Ganteng mah ganteng ah Tapi maksudnya Tuh Iwan Sini Wan Ini kenalin namanya Iwan Oke Iwan Master Men's Cutting disini Jadi aku pengen dia rambutnya kan terlalu banyak ke depan gitu Terus di bagian sini kayaknya terlalu tebal Oke Nah aku pengen dipendekin Jadi kalau lagi kering rapih Kalau lagi-lagi ada acara dia bisa juga keren gitu loh Tuh ini juga udah berantakan Terus aku mau dia apa yang? Potong Potong Kau mau dia apa ay? Jadi aku mau dia apa ay? Aku mau manjain hidup kamu. Ya ampun. Yang. Aku mau nanya dong sama kamu. Tapi kamu jawab jujur ya. Aku tuh kan gak ngikutin perjalanan kamu sampai ketemu AA. Tau-tau udah tau-tau. Udah ke pulau apa deh tuh mau jalan-jalan. Apa? Nihi. Sebelumnya kan aku gak pernah tau. Jadi awalnya Dimas tuh ketemu sama Arafi dimana sih? Di rumah AA. Jadi kamu lagi ke rumah AA? Oh enggak. Jadi kan itu gara-gara video yang viral itu loh. Gimana le? Kok kakak manis le? Buah jatuh cinta terngiang-ngiangir. Aku jadi gimana-gimana gitu ya kak? Aku masih kecil suka sama kakak. Oh video viral. Ada tukang baso. Mukanya mirip sama Raffi Ahmad. Ya jadi itu sebenernya video tuh udah lama. Maret atau April gitu. Terus? Terus itu tuh di-share di Gay Story. Cuman gak terlalu booming. Terus di-share lagi di TikTok. Terus? Terus dari situ booming banget. Habis itu Arafi manggil. Dijemput ke rumah. Terus? Di bawah ke Andara. Terus? Ketemu AA. Habis itu? Dari situ ya kayak ngalir aja gitu. Kiar ke chemistry. Iya. Iya. Ternyata AA mengakui kalo kamu ternyata mirip. Kalo aku gak ngerteng. Si? Jadi kamu mirip sama AA gitu. Iya. Terus? Emang udah bakal tau kalo misalnya kamu bakal diangkat AD sama AA? Hah? Engga kak. Ngalir aja gitu kayak gimana ya. Itu tuh semenjak yang diundang kedua kali tuh. Kan itu diajak ke Nihi tuh. Terus? Nah dari situ. Mulai dari Nihi. Kayaknya lebih serius gitu. Lebih ya. Kayaknya kami seringnya dapet gitu. Jadi ya jalanin aja, ngalir aja gitu. Gimana sih rasanya masuk ke dalam keluarga Ahmad? Seru. Enak. Baik semua banget. Terus? Tapi ada canggung-canggungnya gak? Pertama-tama ya canggung. Tapi sekarang kan karena udah kenal jadi ya tetap ngobrol gitu. Tapi tetap nama. Tetap dijaga. Iya. Jadi kalo Dimas sekarang udah gak pernah pulang ke rumah orang tua? Bukan gak pernah sih. Kalo lagi senggang pulang. Biasa kalo pulang hari keberapa? Kalo libur. Kalo ada libur. Oh kalo ada libur baru pulang? Iya. Oh gitu. Aku dulu juga pengen jadi adenya Raffi Ahmad. Kenapa tuh enggak? Aku tadinya aku pengen jadi adenya Nagita. Kan aku mirip kayak Nagita. Masul. Iya aku kan banyak orang yang bilang aku tuh mirip sama Nagita. Nagita Slavina. Iya aku. Mirip. Kayak badan aku. Itu Nagita Slavina banget. Oh my god. Iya. Mirip banget. Iya. Silahkan duduk seng. Nagita Slavina? Iya. Aku mirip Nagita Slavina. Aku di rumah dipanggil sama mamaku Nagita. Emang? Iya. Tete Nagita. Iya. Kadang juga ada yang manggil aku Nobita. Dimas. Iya. Kayak gue mau tanya nih. Apa? Dari Dimas yang dulu sama Dimas yang sekarang. Perbedaannya apa? Ada nggak ngerasa beda gitu? Beda. Kalau dulu? Sekarang lebih sibuk. Lebih sibuk. Padut setiap hari gitu. Iya. Tapi nyaman nggak sih kalau misalnya kamu. Maksudnya gini. Dari yang mungkin. Pas pandemi banyak mager. Cuma bantuin orang tua jualan gitu. Sekarang. Sibuk kiri kanan. TV. Bintang tamu. Apa segala macem. Kadang ada jenuhnya juga nggak mas? Yang sekarang. Iya. Kalau yang sekarang mah lebih dinikmatin aja sih. Cuma kalau yang dulu kan. Kerjaannya. Kalau nggak bantuin bapak ya tiduran. Main game. Iya. Beneran anak-anak sekarang lah ya. Yang kalau di rumah tuh mager gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya sekarang. Jadi banyak syutingan dan segala macem. Tapi sebenarnya punya. Kamu punya basic ya sih. Kayak di entertainer gitu. Enggak. Jadi jalanin abjad. Jadi kayak orang tuh emang suka sama kamu. Dari karakter apa adanya kamu ya. Iya. Dimas. Iya. Pak tanya nih. Waktu di brownies itu kan Dimas kan dijodoh-jodohin sama cewek tuh. Waduh. Masih nggak sama dia? Masih apa? Masih deket nggak? Sama Zulkarnain ya namanya ya? Deket kita ngobrol kok. Zulkarnain namanya? Marsha. Oh. Zulkarnain sama Marsha sih? Itu sama dua-duanya. Oh sama. Nama panjang Marsha Zulkarnain. Itu sama. Oh berarti kamu manggil dia Marsha apa Zul? Marsha. Marsha. Oh iya iya. Oleh kan disini namanya Marsha Zulkarnain. Takutnya di rumah dipanggilnya Zulkarnain. Iya. Tapi kata di handphone kamu banyak stok nomor-nomor cewek sekarang. Yang banyak DM-DM terus tukur-tukuran nomor. Tentu. Hah? Ada beberapa. Ada beberapa. Terus Marsha nya gimana? Marsha aman. Hah? Tapi jadi lu demannya sama Marsha apa yang mana sih? Iya. Sama yang mana. Terus kalau misalnya masuk ke keluarga Ahmad. Dibelanja-belanjain gitu nggak sih? Dibelin baju. Dibelin sepatu. Kemarin kan dibelanjain baju sama bagi G sama A. Oh iya? Mewah-mewah nggak barang-barang yang dikasih? Mewah. Bener? Bener. Oh kayak ngedananin laki ya say. Iya. Ya jadi kayak ngedananin laki ya. Coba barang mewah apa yang pernah dibeliin sama A? Dikasih A sih. Kayaknya yang lu. Dikasih A tuh baru atau bekas A dikasih kalau lu? Yang punya A dikasih. Ya kalau itu Mas Utan gembel dong. Eh tapi wah barangnya kayak. Itu sama aja gembel dong kalau begitu. Kalau yang namanya Sultan itu datang ke toko. Datang beliin baru. Kalau namanya Sultan lungsuran. Ada yang dibeli baru ada yang. Oh ada yang beliin baru. Iya ada yang dikasih juga. Oh gitu emang satu ukuran sama A? Satu ukuran semuanya dari atas sampai bawah. Semua? Iya. Oh iya? Sampai sepatu-sepatu. Dibeliin HP? Iya dibeliin HP. Oh iya itu dibeliin HP paling mewah. Beliin iPhone baru? Iya. Emang dulu sebelum kenal sama A handphonenya apa? Handphone biasa. Android. Terus sama punya A langsung ada handphone baru langsung dapet? Iya dapet. Gak ada aplikasi. Mau ngeliat handphonenya? 12. 12? Aku juga punya tuh. Ini handphone siapa nih? Ini aku. Oh my god. Oh kamu lebih murah dari aku. Lebih kecilnya. Iya kan? Lebih murah. Yang aku yang gedenya nih. Yang penting aku 5-12. Enggak tapi beda kelasnya tuh. Beda tuh dari ininya tuh. Aku lebih bongsor. Adeknya nih kurang keren. Kurang keren kurang keren kurang keren. Eh Dimas. Iya. Kalau kamu sekarang sebagai adeknya Raffi Ahmad udah punya duit dong? Udah. Udah? Ada uang. Ada? Ada tapi gak sebanyak AA. Gila kalau langsung sebanyak AA sama lu. Gila kali. 100 juta ada biaya ATM? Ada. Ada? Kayaknya. Wow. Amin. Wow. Amin. Semoga ada. Lu baru berapa bulan ya? Tiga bulan ya? Tapi ini ya justru aku tau banget ya. AA Raffi Ahmad itu kan menemukan sosok Dimas ini. Dan bisa dibilang sekarang nih jadi the next influencer. Iya gak sih? Bisa jadi orang. Bisa jadi sosok yang apa ya bisa dibilang walaupun instan tapi bisa menjadikan seseorang gitu. Jadi buat aku Dimas ini kamu tuh harus bersyukur karena kamu tuh jadi kayak salah satu orang yang terpilih loh. Karena dalam sejarahnya AA itu gak pernah kayak mendadak bisa deket sama orang baru kayak kamu gitu loh. Bersyukur banget aku. Bersyukur. Eh aku dari tadi kan nanya kamu. Kamu mau tanya aku gak? Aku gak paling mau nanya seputar ini passion. Passion ayo kamu mau nanya apa? Ini mau minta saran berpakaian sekarang kan. Aduh kalo aku tuh gak bisa terima saran. Nih kalo aku tuh misalnya gini. Kai Gun aku ada uang nih 100 juta. Ayo ke toko dong aku Mitch and Mitch. Baru bisa kerja. Kalo... Bisik eh! Banget gue di salon udah tadi orang lewat. Watt, watt, watt. Gitu jadi kalo ditanya aku cocoknya pake baju apa. Itu... Ayo kapan kita belanja. Aku belanjain mau? Bawo? Ayo. Ayo. Kamu mau. Kamu sukanya stylenya apa? Kalo aku mah liat kamu sukanya style sporty tau keren. Bukan yang tipe yang rapi gitu kan. Yuk kita bikin yuk. Kita belanja bareng yuk. Yuk. Tapi abis itu kamu jangan tinggal di Andara, tinggal di BSD aja. Ya ampun. Hah? Dia di beliin apartemen sama Adi. Di beliin apartemen? Iya. Di BSD? Di mana? Ada. Ada di pohonnya. Mampir makanya. Udah pindah? Belum, belum jadi. Oh belum jadi? Iya. Ah dulu juga Raffi Ahmad ada beli apartemen. Kalo jadi, uangnya sampe sekarang masih nyangkut di apartemen itu. Banyak dia mah. Ah gua ga percaya kalo itu. Kalo dulu, kamu kalo potong rambut di bawah pohonnya? Engga. Dulu? Potong rambut dimana? Ini apa? Asger. Asal garap. Asal, oh. Asal garap, Asger. Asal garap, bener. Kalo ini, Mas Iwani motong rambut itu pake perasaan tuh. Bener-bener diliat jangan sampe ada rambut yang. Lu mau kemana sih, Iwan? Gua lagi ngomong. Ada rambut yang. Sampai mengsol sedikit. Makanya, kalo disini, di Ivan Gunawan Hair & Makeup Studio, potongan laki itu adanya di lantai tiga. Kenapa? Karena motong laki itu lebih detail dibandingin dengan motong perempuan. Terima kasih telah menonton! Udah beres, Iwan? Cukup sih? Ini di cuci dulu? Iya, cuci dulu. Mantap, mantap. Mantap. Enak. Yukurnya mantap. Engga. Engga ada yang ngangkut. Biasanya ketarik-tarik gitu. Ini enggak. Mas Suli, enak banget. Engga dong. Pasti pelayanannya nyaman. Iya, bedes. Pokoknya kalian kalo mau nyukur, potong rambut. Bagusnya disini aja. Pokoknya, sekarang, tiap potong rambut harus ke salon ini. Engga boleh ke salon yang lain. Oke, oke. Ya? Oke. Seumur hidup. Selama menjadi keluarga Ahmad. Siap, siap. Ya? Nanti aku kesini lagi. Oke. Udah selesai. Gue tuh seneng kalo ngeliat orang jadi cakep, kece itu aku suka banget gitu. Jadi, semenjak aku punya YouTube channel ini, aku punya salon mega bintang, aku seneng banget. Jadi kayak semakin banyak orang yang bisa aku makeoverin. Dan hari ini kondisi di salon juga rame banget, seru banget. Dan aku tuh punya, sebenernya kita punya program di salon. Jadi buat kalian yang melakukan treatment sebesar 1 juta setengah, aku akan kasih kamu free shampoo dari produk dari Qun. Seru kan? Nah, sekarang Dimas udah selesai. Rambutnya udah selesai. Ini lagi mau di styling sama Iwan. Tuh. Coba di styling, Iwan. Tuh. Coba di styling Iwan. Keren! Dimas, foto Dimas. Dimas, suka gak sama potongan rambutnya? Suka dong. Ganteng kan? Makanya nurut kalo diomongin sama orang tua. Orang tua. Iya kan? Kayaknya tua. Iya, kayakku udah tua. Jadi di sini yang aku suka adalah potongan sampingnya ini udah bisa lebih tipis. Sehingga raut wajahnya Dimas tuh jadi kayak lebih keliatan gitu, lebih tegas ya kan? Terus tadi tuh jadi kayak... Sebelumnya kan kusam gitu, kayak udah gondrong banget gitu. Karena kalo rambutnya Dimas ini, kalo panjang nih dia ngejigrak ke kiri kanan gitu. Tapi kalo sekarang nih, jadi kalo misalnya kayak buat hari-hari yang gak mau terlalu rapih banget, Kamu juga gak perlu pake produk. Kalo ini kan pake produk. Ada wax, ada hairspray dan segala macem. Tapi kalo mau dibuat lebih simple, bisa. Tadi pas di itu juga bagus. Pas di jatohin ya kan? Iya. Tapi kalo di jatohin juga jangan sampe yang jatoh banget. Sakit soalnya kalo sampe jatoh banget. Oh iya. Iya kan? Jadi kayak... Iya, jadi kayak sedang-sedang aja gitu. Dimas makasih ya udah main ke salon aku. Iya, aku makasih. Aku telfon ayah. Iya. Cakep gak? Coba liat. Ganteng kan? Ganteng kan? Ganteng kan? Ganteng kan? Ganteng kan? Ganteng kan? Tau kan? Gue kalo udah ngedandangin cowok kan pasti jadinya ganteng kan? Ganteng keren, jemusupah. Keren, ganteng, kayak gini baru mantep nih keren. Iya, jadi ibarat kata orang mau bayar juga gak mikir-mikir ya. Iya dong. Jadi udah jadi brand ambasador 3 brand loh dia. Tuh kan? Apalagi brand ambasador 3 brand. Aku rambutnya udah mulai tipis sih, A. Aku rambutnya udah mulai tipis sih, A. Usia kali ya. Ya udah, Shay. Ya udah, Shay. Sabar ya, Shay. Say, makasih ya, Shay. I love you. I love you. I love you, keren, keren. Iya, sekarang gantengan saya sama. Udah sayang. Udah. Guys, thank you so much udah nonton tayangan ini. Yang jelas aku seneng banget udah bisa bikin kamu ganteng hari ini. Apalagi aku lebih seneng jadi ganteng banget. Iya kan? Jadi raihlah cewek sebanyak-banyaknya. Pasti. Iya kan? Kalo udah dapet satu, fokus. Ya? Fokus. Dapetin. Sikat, Bor. Ya kan? Kayak gue nih. Gue ini kan image-nya playboy. Aduh. Iya. Iya, Mak. Iya, Mak. Hahaha. Yaudah, guys. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Iya. Dan semoga buat kalian yang mau ngemari Dimas suka dengan potongan rambutnya Dimas hari ini ya. Oke, bye-bye. Makasih udah ngundang aku. Sama-sama sayangku. Ganteng. thumbstyle, Jangan, jaaretsa, bang, Alia Casey. Jangan lupa untukanggomen, kont istifi. PasCE. pulsitu. Terima kasih.